Intro Misi dok mau ujian Oh, Intan ya? Silahkan duduk Intan Gimana-gimana? Kemarin kamu dapat sapi perahnya di mana? KPSBU lembang dok Kasus yang didapat apa aja? Kasusnya itu distokia 1 ekor, endometritis 1 ekor, eh endometritis 2 ekor, retensi placenta 2 ekor, sama hipofungsi ovari 1 ekor Nah, sapi yang pospartus biasanya mengalami masa purpureum, Kantan Kamu ngerti nggak? Apa itu masa purpureum? Iya Kalau siklus estrus sapi normal itu berapa hari, Intan? Kalau normalnya itu biasanya sekitar 21 hari Nah, ketika siklus estrus berlangsung, folikel-folikel pada ovarium mengalami gelombang Kalau normal ada berapa gelombang folikel? Normalnya 2-3 gelombang Nah, untuk sapi-sapi pada masa purpureum, apakah sama gelombang folikelnya? Kalau di purpureum, beda ya dok ya? Sekitar 4-5 gelombang Sapi betina akan estrus dengan interval waktu yang teratur Interval waktu antara estrus awal ke periode estrus berikutnya disebut dengan siklus estrus Siklus estrus pada sapi biasanya terjadi dalam 18-24 hari dengan rata-rata 21 hari Siklus estrus dibagi menjadi 4 fase atau periode, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus Selama periode siklus estrus, akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel Hingga folikel tersebut siap untuk diovulasikan Namun, hanya folikel dominan saja yang akan diovulasikan Jika tidak diovulasikan, folikel dominan akan mengalami atresia Ovulasi akan terjadi saat hormon LH mencapai puncak konsentrasinya Jadi, pada sapi betina normal, akan terjadi gelombang folikel berjumlah 2-3 gelombang dalam siklus estrus 21 hari Ovulasi terjadi sekitar 24-30 jam setelah onset estrus dengan lama estrus sekitar 18 jam Sekitar 4-5 hari menjelang estrus, yang merupakan akhir dari fase di estrus Konsentrasi progesteron mulai menurun, dikarenakan luruhnya korpus luteum oleh prostat glendin Menurunnya konsentrasi progesteron ini memberikan negatif feedback pada hipotalamus untuk menghasilkan GnRH Selanjutnya, GnRH akan mengstimulasi hipofisi anterior untuk menghasilkan FSH dan LH FSH akan mengstimulasi pembentukan folikel secara besar-besaran Dan selanjutnya estrogen akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah folikel Estrogen juga akan menghasilkan feedback positif terhadap peningkatan hormon LH Sehingga, terjadi peningkatan hormon FSH, LH, dan estrogen yang terjadi pada 3 hari sebelum estrus Yang disebut sebagai fase proestrus Pada periode ini, biasanya sapi betina akan gelisah dan menunjukkan sifat menaiki betina lainnya Menjelang fase akhir proestrus, ovarium mensekresikan hormon inhibin untuk menghambat FSH Agar tidak terjadi pembentukan folikel baru dan folikel dominan akan bertahan untuk ovulasi Folikel dominan yang terbentuk akan mensekresikan estrogen secara besar-besaran Sehingga konsentrasi estrogen tinggi pada fase estrus Hal ini menimbulkan gejala estrus berupa vulva bengkak, berwarna merah, serta keluar lelaran bening yang kental dari vulva Pada saat ini, betina akan diam dinaiki sebagai tanda siap untuk menerima penjantan Estrogen yang tinggi akan merangsang lonjakan LH sehingga terjadi ovulasi Jadi, sapi yang normal akan memiliki 2-3 gelombang folikel dalam satu siklus estrus Lalu, pada sapi pospartus akan ada berapa gelombang folikel Setelah partus, sapi akan mengalami purpureum Yaitu suatu masa pospartus di mana organ reproduksi akan kembali seperti sebelum terjadinya kebuntingan Baik fungsi maupun bentuknya Perubahan ini mencakup Involusi uteri Regenerasi endometrium Eliminasi bakteri kontaminan Dan aktivitas siklus ovari kembali normal Biasanya, purpureum terjadi dalam 40-60 hari Lalu, kapan siklus ovari akan kembali normal? Kembalinya siklus ovari sangat berpengaruh pada lonjakan hormon LH Sapi perah akan memiliki awal kembalinya pertumbuhan folikel Atau gelombang folikel pertama Pada 7 hingga 10 hari pospartus Nasib folikel dominan dalam gelombang folikel pertama ini Tergantung pada lonjakan hormon LH Untuk membuatnya ovulasi Sebenarnya, selama kebuntingan Pertumbuhan folikel berlanjut selama 2 trimester pertama Dengan interval 7 hingga 10 hari Pada akhir kebuntingan Yaitu 22 hari terakhir Umpan balit negatif yang cukup kuat Dari progesteron dan estrogen Akan menekan kenaikan FSH Untuk merangsang pertumbuhan folikel Sehingga, ovarium selama 20-25 hari terakhir Sebelum partus Seperti tidak bersiklus normal Atau inaktif Saat partus Konsentrasi progesteron dan estrogen Turun hingga konsentrasi basal Atau konsentrasi terendah Hal ini memungkinkan Terjadinya kembali peningkatan konsentrasi FSH Peningkatan konsentrasi FSH Akan menimbulkan pertumbuhan folikel Konsentrasi FSH Biasanya akan meningkat Dalam waktu 3-5 hari pospartus Yang terjadi pada interval 7 hingga 10 hari Peningkatan pertama ini Akan merangsang pertumbuhan Folikel pospartum pertama Yang umumnya menghasilkan folikel dominan Pada hari ke-7 sampai ke-10 Porspartus Nasib folikel dominan dari gelombang folikel pertama ini Bergantung pada kemampuannya Untuk mengeluarkan estrogen Yang cukup untuk menginduksi lonjakan gonadotropin Untuk mengsekresikan LH Agar terjadinya ovulasi Jadi kunci utama terjadinya ovulasi Pada periode itu sekitar hari ke-10 Biasanya ovulasi ini Tanpa disertai gejala estrus Dan memiliki fase letheal yang diperpendek Kenapa pendek? Hal ini karena Adanya pelepasan pospart gandhin prematur Yang mungkin timbul dari peningkatan estrogen Yang dihasilkan dari pembentukan folikel dominan Pas keovulasi pada hari ke-5 sampai ke-8 siklus Hal ini akan menginduksi reseptor estrogen Dan oksitosin prematur Dengan demikian Korpus luteum akan regresi pada hari ke-8 sampai ke-10 Dari siklus estrus Normalnya Korpus luteum akan regresi pada hari ke-15 sampai ke-17 siklus estrus Dari folikel dominan setelah ovulasi pertama Ovulasi selanjutnya Akan terjadi 9 sampai 10 hari setelah ovulasi pertama Yaitu sekitar pada hari ke-20 Ovulasi kedua ini Umumnya sudah menunjukkan gejala estrus Dengan fase luteal yang normal Oleh karena itu Gelombang folikel selanjutnya Akan sama seperti gelombang folikel Saat sapi dalam keadaan normal Sampai 5 Jadi Saat masa purpureum Terjadi 4 sampai 5 gelombang folikel Hal ini Terjadi pada sapi dengan masa purpureum yang normal Atau tanpa komplikasi pospartus Faktor-faktor yang mempengaruhi Periode estrus pospartus Di antaranya Yang pertama yaitu masa menyusui Onset ovulasi saat estrus normal Dapat diperpanjang atau dihambat pada sapi yang masih menyusui anaknya Pada sapi yang menyusui Ovarium akan bersiklus makin panjang Yaitu lebih dari 60 hari pospartus Hal ini dikarenakan Proses menyusui akan menginduksi prolaktin Sehingga terjadi hiperprolaktinemia Yang dapat menghambat siklus ovari Hal ini dikarenakan Prolaktin memiliki feedback negatif terhadap GNRH Yang menstimulasi anterior hipofise Yang kedua Produksi susu tinggi Pada hewan dengan produksi susu tinggi Konsentrasi prolaktinnya juga tinggi Faktor selanjutnya yaitu Faktor nutrisi dan body condition score Faktor musim Untuk sapi yang hidup di negara 4 musim Serta kondisi uterus Seperti adanya Infeksi berupa endometritis Biometra Mumifikasi Masarasi fetus Dan gangguan reproduksi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!